Panti Sosial Parartasi yang namanya dicatut dalam akun Instagram Jual Bayi Murah Angkat Bicara. Pengelola Parartasi akan melayangkan hak jawab terkait informasi yang dinilai mencemarkan nama panti tersebut. Sejak Jumat dini hari, Panti Sosial Bina Remaja Parartasi di Jatinegara, Jakarta Timur, mendapat banyak laporan sekaligus kecaman dari berbagai pihak. Pengelola panti merasa terganggu lantaran adanya akun Instagram Jual Bayi Murah yang mencatut nama panti tersebut. Sabtu siang, pihak panti Parartasi yang dikelola Yayasan Gembala Baik angkat bicara melalui kuasa hukumnya. Pihak Yayasan tidak akan mencari tahu penyebar akun Instagram tersebut, namun mereka akan melayangkan hak jawab atas pemberitaan yang dinilai tidak benar dan mencemarkan nama baik. Ini adalah panti Bina Remaja. Tidak ada yang namanya panti bayi. Panti asuhan bayi tidak ada di sini. Karena yang disebut Parartasi, kami perlu mengklarifikasi. Kalau panti Bina Remajanya punya izin, ini sekolah, ini sekolah taman kanak-kanak. Karena di sini ada sekolah dari mulai taman kanak-kanak sampai SMP. Setelah informasi ini merebak, tim reaksi cepat dari Kementerian Sosial dan unit PPA Polres Jakarta Timur langsung meninspeksi panti Parartasi. Polisi berencana meminta keterangan dari kuasa hukum Yayasan Gembala Baik terkait kasus tersebut. Mungkin kita lebih cenderung mendengarkan keterangan dari Bang Tigor dulu ya. Gitu aja. Kalau dari kepolisian sifatnya, justru kita nanti mendaklanjuti apa yang terjadi di sini. Nah, apa yang terjadi sudah disampaikan oleh Bang Tigor. Nanti kita lihat perkembangannya dulu ya mbak ya. Yang jelas kita melihat laporan masyarakat ini, kita tindaklanjuti dulu dengan bentuk seperti ini. Sebelumnya, akun Instagram at Jual Bayi Murah menggegarkan publik karena mempublikasikan bayi-bayi yang siap diadopsi dengan sejumlah bayaran. Dalam akunnya juga dicantumkan alamat lengkap dan nomor telpon untuk bertransaksi. Namun setelah ditelusuri alamat yang tercantum adalah Sekolah Santa Maria Fatima serta Yayasan Gembala Baik di Jatinegara, Jakarta Timur. Nisa Karunia, Sigitu Caksono melaporkan untuk NET.